Ini 5 masjid tertua di Jawa Barat, ada yang dibangun sebelum masa penjajahan. Populasi umat agama Islam di negara Indonesia merupakan terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bangunan masjid di setiap wilayah. Salah satunya adalah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki sejumlah masjid bersejarah dan berusia ratusan tahun. Masjid-masjid tersebut bahkan sudah ada sebelum masa penjajahan dulu. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Jawa Barat yang beragama Islam sebanyak 46,3 juta jiwa pada tahun 2021. Jumlah tersebut porsinya mencapai 19,57 persen dari total penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, ada 5 masjid yang bersejarah di Jawa Barat di antaranya. 1. Masjid Agung Karawang Urutan masjid tertua dan bersejarah di Jawa Barat adalah Masjid Agung Karawang. Masjid yang disebut-sebut sebagai masjid tertua di pulau Jawa ini berdiri kokoh tepat di alun-alun barat Kelurahan Karawang. Keberadaan tempat ibadah ini juga tidak lepas dari peran Sheikh Kuro sebagai penyebar agama Islam pertama di Karawang. Sejarah Masjid Agung Karawang yang semula hanya sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Kuro dan sekaligus musholat kecil. Hanya seluas kurang lebih 9x9 meter hingga saat ini renovasi masjid dilakukan kali keempat. Di antaranya adalah pada jaman Bupati Adipati Singapur Bangsa pada tahun 1635 Masehi. Raden Mangkutohir Mangkudi Joyo pada tahun 1954. Kemudian dimenahi kembali pada jaman Bupati Sumarno Suradi atas persetujuan para ulama dengan luas 2.230 meter pada tahun 1994. 2. Masjid Raya Cipaganti Masjid Raya Cipaganti didirikan pada 7 Februari 1933. Masjid bersejarah ini merupakan salah satu masjid tertua di kota Bandung. Adapun bangunan tempat ibadah ini tidak lepas dari saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut beberapa sumber konon, masjid ini merupakan tempat pembicaraan penting Presiden Soekarno ketika berada di Bandung. Masjid ini dirancang oleh arsitek Belanda Charles Forsberg Wolfsomecker. Arsitektur Masjid Raya Cipaganti menggunakan corak khas Jawa dan Eropa. Kita bisa melihat sentuhan khas Jawa dari penggunaan atap tajuk Tumpang II. Sedangkan untuk corak Eropa terlihat dari penggunaan kuda-kuda segitiga yang berfungsi sebagai penyangga atap. 3. Masjid Merah Panjunan Masjid Merah Panjunan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1480 oleh Syarif Abdul Rahman atau Pangeran Panjunan. Beliau merupakan ulama keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad dan kemudian menjadi murid sunan Gunung Jati. Pada mulanya Masjid Merah Panjunan bernama Musola Al-Atya tetapi karena bata yang dijadikan pagarnya berwarna merah mencolok. Maka Musola ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Batu Merah Panjunan. Sementara itu sebagian lantai keramik masjid ini juga berwarna merah. Pada gerbang dan dindingnya pun terbuat dari bata berwarna merah. Arsitek pada bangunan masjid ini memadukan antara tradisi Cina, Jawa, Eropa, dan Islam sehingga menampilkan gaya bangunan yang unik. Hal tersebut merupakan simbol akulturasi budaya serta penyelarasan antara nilai-nilai syarih dan tradisi. Masjid Merah Panjunan memiliki tujuh belastian penyangga yang menjadi representasi dari jumlah rakaat sholat. 4. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Masjid bersejarah terakhir dan masih di kota Cerobon adalah Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini berdiri atas prakasa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dan bersama wali sung lain. Ada pun yang menjadi pimpinan pembangunan yaitu Sunan Kalijaga sedangkan arsiteknya adalah Pangeran Sepat. Beberapa keterangan menyebutkan jika masjid ini berdiri antara tahun 1489 Masehi dan tahun 1500 Masehi. Konon katanya pembuatan masjid ini dibangun hanya dengan waktu semalam. Pada keesokan harinya masjid ini sudah bisa digunakan sebagai untuk ibadah sholat subuh. 5. Masjid Agung Kota Sukabumi Warga kota Sukabumi tentu sudah tidak asing lagi dengan masjid agung kota Sukabumi. Bangunan megah ini menjadi pusat peribadatan umat Islam di Sukabumi sekaligus tempat berkumpulnya para pejuang tempo dulu. Masjid agung berdiri pada tahun 1935 dari tanah wakaf Kiai Haji Juwaini. Mulanya masjid ini dibentuk masjid kecil atau musola. Kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Juwaini menjadi pengulus Sukabumi, maka masjid jami itu naik statusnya menjadi masjid agung. Pada masa awal bangunan masjid agung Sukabumi masih sangat sederhana dengan atap tumpang dan memiliki satu menara. Sama seperti hari ini bagian depan masjid terdapat alun-alun. Perbedaannya pada zaman dulu alun-alun diisi hamparan padang rumput yang menjadi tempat pengembalan sapi. Kini bangunan alun-alun dihiasi dengan tanaman dan beberapa tempat duduk bagi wisatawan. Konon dengan bantuan para ulama masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dalam berlatih dan merancang strategi melawan tentara sekutu. Terima kasih telah menonton!